Halo semua, balik lagi di channel gue Di video kali ini Ini ada kita Jadi topik kali ini adalah tentang Blues Oke Dan topik kali ini adalah Topik yang paling sering Orang tanyain ke gue Bang, ajarin blues dong bang Gue baru pemula Mau belajar blues, apa aja yang harus Gue lakukan Oke, kali ini kita Kupas tuntas disini Oke Dan sekali lagi Bukannya gue itu adalah Bluesman ya Atau gue ini gitaris blues ya Enggak, sama sekali men Gue biasa aja gitu Cuman ya karena gue suka blues aja Dan gue sedikit bisa Jadi ya cuman sharing-sharing aja ya Jadi pendapat gue belum tentu benar Sekali lagi pendapat gue belum tentu benar ya Karena gue cupu lah gitu Gue masih cupu lah, oke Jadi Kita langsung aja ya Ke topiknya Blues Untuk pemula Apa yang harus dilakukan Dan Menurut gue Banyak banget yang Salah langkah nih Atau kesasar nih Dalam tanda kutip Kesasar anjingnya Terum Kesasar nih Kesasar itu Dalam artian Sebenernya main musik Musik apapun itu sih Tapi karena kita bahasnya ke blues ya Jadi sebenernya main musik itu kita harus tahu step-stepnya gitu Step-stepnya itu kayak gimana gitu Sama aja kayak kehidupan lah gitu Kayaknya lo baru lahir di dunia gitu Kita baru lahir kita gak mungkin bisa langsung lari gitu Pasti kita Ngerangkak dulu Sebelum ngerangkak juga ada prosesnya ngeguling-guling dulu gitu Ngerangkak Belajar berdiri Belum jalan ya Berdiri dulu Baru jalan Baru akhirnya bisa lari Habis lari kita bisa loncat Jungkir balik Apapun itu gitu Jadi sama aja kayak kita main musik Lo gak akan bisa loncat-loncat gitu Loncat-loncat Anggep aja lah Bahasa rock and rollnya loncat-loncat Itu ngebending-bending Lo gak akan bisa kayak gitu gitu Apa Kalau lo bisa pun Jadinya gak balance gitu Gak imbang gitu Jadi Dasar yang paling penting menurut gue Ketimbang lo main Daripada lo ngulik-ngulik main melodi Bang ajarin melodi Blues dong bang Bang bagiin licks-licks Blues dong bang Tapi saat gue ajak ngejam Ayo ngejam yuk Kita main apa 12 bar blues 12 bar bluesnya masih gak Tau Dan Yang parahnya lagi Ada beberapa yang mainnya bagus gitu Menurut gue main bluesnya bagus Tapi 12 bar bluesnya gak tau gitu Jadi Ini udah salah banget gitu Menurut gue udah salah banget gitu Lo bisa main Melodinya Lo bisa main Tema-tema blues Tapi 12 bar bluesnya Lo kesampingin Ini udah salah banget gitu Jadi Step awal yang Harus banget Lo bisa Saat lo mau belajar Musik blues itu adalah 12 bar blues Itu hukum mati gitu Maksudnya Harus wajib gitu Gak boleh Gak bisa gitu Lo masa lo mau main blues 12 bar blues Lo masih acak-acakan Itu udah parah gitu Hukumnya udah 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 fatal gitu Ibaratnya lo dihukum mati men 12 bar blues lo gak tau gitu Oke Jadi 12 bar blues itu gimana sih bang Oke Gue baru belajar nih bang 12 bar blues itu kayak gimana Sebenernya gue udah pernah bahas di video Sebelumnya Gue udah sempet bikin video 12 bar blues ya Lo bisa coba cari di channel ini Atau Atau gue praktekin sedikit ya Sedikit ya 12 bar blues itu Jadi blues terdiri dari 3 chord 3 chord itu adalah 1, 4, 5 Jadi dia hanya terdiri dari 3 chord 1, 4, 5 Chordnya itu adalah dominan 7 Jadi Baik chord 1, 4, atau 5 Itu adalah dominan 7 Oke 12 bar blues itu terdiri dari 1, 4, dan 5 Contoh Kita main di A A Kalau nada dasarnya A A nya itu 1 2 nya itu B 3 nya itu C 4 nya itu D 1, 4, A D 5 nya itu E 6 nya itu F 7 nya itu G Jadi yang kita pake 1, 4, 5 aja A D Dan E Anjing jadi metal Asik boleh juga nih Oke Rock and roll bro Oke Jadi 12 bar blues Contoh kita main di A Jadi Bunyinya akan selalu seperti ini Lo mau ngejam sama siapapun Bunyinya akan selalu seperti ini Ini 12 bar blues dasarnya ya Oke Contohnya kayak gini Lo harus Di video ini lo harus perhatiin baik-baik Ini karena gue gak akan ngulangin Sebenernya video yang Lebih detailnya ada di video sebelumnya Tapi gue akan Bagiin sekali lagi Dan gue gak akan ngulangin Jadi perhatiin baik-baik ya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Baik lagi ke awal Oke Jadi itu diulangi Berulang-ulang Dan Bang gini doang Bang gampang Lo harus apalin Perpindahan chordnya Dan Progresinya Seperti apa aja Kalau mau Lebih detailnya Nanti ada di video gue sebelumnya Jadi Yang harus banget Diperhatiin itu Adalah 12 bar bluesnya gitu Jadi Lo mau bisa main melodi Seperti apapun itu Saat lo ngejam Lo gak bisa 12 bar blues Bakalan Berantakan gitu Lo akan Akan Apa ya jatuhnya Lo ngejam nih Sama orang yang bisa main blues Kita main sama-sama 12 bar blues Lo akan diiringin enak Saat lo ngiringin orang Orang akan Apaan sih Harusnya udah kesini Tapi kok kesana ya Jadi 12 bar blues itu Lo harus hafal mati gitu Maksudnya Udah di Udah di Apa ya Maksudnya ya Saat lo main itu Udah di luar kepala gitu Itu harus udah Udah jalan terus 12 bar blues gitu Jadi Sepenting itu 12 bar blues Dalam bermain musik Blues Khususnya di gitar ya Kita ngomongin gitar saat ini Sebenernya di Instrumen apapun itu Ya Emang dasarnya 12 bar blues Seperti itu gitu Itu 12 bar blues dasar Paling kalau Lo denger-denger lagu Ada penyempurnaan Atau Dikasih Code-code lain Ya itu udah Udah apa Perkembangan zaman lah Gitu Cuman 12 bar blues dasar itu Harus banget Lo Kuasain di luar Ini lo gitu Maksudnya Sampai Sampai Udah gak pake mikir Gitu Jadi Contoh Gue Udah 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 Apa ya Namanya sih 12 bar blues Itu gue gak usah Mikirin lagi Udah Mendarat daging Di Gue Jadi saat gue main Leaks juga Udah 12 bar blues Lo Saya coba ya Gue main Leaks Pake 12 bar blues Tapi gue gak usah Tepuk Bintang 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Cuma dia ditambahin blue note Blue note nya itu adalah nada ke Ini 4 setengah ya jatohnya ya 4 setengah ya misalnya 4 jadi D Setengahnya itu di Jadi tinggal tambahin nada disini Nah terus ada pertanyaan ya Bang Main blues kok ada nada mayornya Padahal di scale nya gak ada mayornya Nah ini pertanyaan yang seru banget nih Makanya musik blues itu adalah musik yang Wah itu mah bener-bener yang nyipain sih Bener-bener gokil gitu Kenapa bisa seperti itu? Karena blues itu pake chord dominant 7 Jadi chord dominant 7 itu adalah Dia kayak chord aneh Cuma dia ada flat 7 nya nih Jadi blues itu lo bisa pake mayor atau minor Cuma scale nya itu adalah Tapi kita boleh tambahin nada Mayor nya kita boleh ambil Kenapa ini boleh? Karena dia pake chord dominant 7 Atau ada nada Apaan ya? Cis nya Seharusnya ya kalo gini kan minor Mayor nya kan minor Jadi secara otomatis lo bisa mainin pentatonic mayor atau minor Atau bisa kita mix Ini dia makanya kadang Wah gila nadanya itu enak banget Kok rasanya gimana ya? Kok gak ada ya di scale blues yang si Bang Freddy udah bilang nih? Karena dia pake dominant 7 Jadi lo boleh mainin mayor nya Yang paling sering itu ada di lagu-lagunya Freddy King itu sering banget dia pake Kayak mayor-mayor bluesnya Oke jadi demikian dulu Kalo lo mau belajar blues Yang langkah paling dasar yang harus lo bisa itu Pertama adalah 12 bar blues itu hukumnya udah wajib banget men Jadi please temen-temen yang mau belajar blues Kalo bisa 12 bar bluesnya itu lebih bagus lagi Sayang banget dan banyak banget Gue ketemu gitaris-gitaris yang mainnya Bagus banget main bluesnya bagus Tapi saat kita ngejam 12 bar blues Suka salah-salah gitu Jadi sayang banget gitu Kita gak akan bisa ngejam sama dia gitu Lo mau ngejam sama siapapun itu Kalo lo main blues 12 bar blues itu hukumnya udah pasti gitu Jadi 12 bar blues baru lo pelajarin scale blues Nah scale blues itu bisa dibagi jadi dua Ini scale dasarnya Baru ini scale mayor-minornya Atau orang sering bilang mayor-minor Padahal dia karena emang dominan 7 dari chordnya Jadi kita bisa mix antara major scale di A Dan minor scale Plus dominan 7nya Sorry blue note-nya Makanya main blues itu harus banget dirasain banget Oke thank you dulu video dari gue Pembahasan singkat tentang langkah-langkah awal Step-step awal kalo lo mau main blues Yang paling penting inget Paling penting dibalik semua Leaks-leaks yang Sering lo request bang Bagi-bagi leaks blues dong Atau apa segala macem 12 bar blues dulu 12 bar blues lo udah asik Baru kita mulai ke leaks Leaks lebih gampang lah gitu Kalo lo udah tau 12 bar blues lo udah Ibanjinasi lo dalam bermain itu akan lebih Lebih luas lah yang penting 12 bar bluesnya Jadi suka banget gitaris Menghiraukan Rhythm ya Dalam-lamat putih rhythm daripada Gue mau belajar melodi Tapi main ritminya masih berantakan Itu salah banget gitu Yang paling penting lo harus tau Rhythmnya dulu gitu Supaya Kita akan lebih musikal Dalam bermain melodi Jadi chord-chordnya lo tau Larinya kemana akan lebih musikal Oke thank you Video singkat gue Pembahasan tentang blues Ingat sekali lagi Gue bukannya sok jago Ayam kali jago Gue cuman Men-share Apa yang gue bisa Dan Sekali lagi Ini menurut gue Secara pribadi Dan Bisa aja salah Jadi kalo menurut lo salah Jangan ikutin Kalo menurut lo bermanfaat Ya silahkan ikutin Thank you Bye Ini gitar cakep nih Bisa order langsung ke Bang Bom Musik Bekasi Haha